Assalamualaikum, punya media sosial yuk jadikan pundi-pundi uang dari membuat cemilan yang menarik seperti yang satu ini Dari anak-anak sampai orang dewasa insya Allah pasti suka Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Siapkan cetakan puding ukuran kecil, disini kalau diukur diameternya 18 cm dengan tinggi 6 cm Untuk dijual, siapkan mica dengan ukuran yang sama seperti cetakannya, ini micanya kurang lebih diameter 25 cm-an Jadi pas ya sama cetakannya, biar nanti nggak goyang-goyang Siapkan 4 saset goriorio, untuk 1 saset goriorio ini aku beli dengan harga 500 rupiah aja di warung Tapi biasanya kalau beli grosiran, pasti dapat harga yang lebih murah lagi Pisahkan antara biskuit dan krimnya Krim coklatnya jangan dibuang, ini akan kita campurkan dengan adonan yang coklat Sekarang kita sisihkan dulu Sekarang untuk biskuit goriorionya kita belah menjadi 4 bagian Siapkan 1 saset agar plain kemasan 7 gram Masukkan 800 ml air Aduk sampai tercampur rata Sudah tercampur rata, siapkan gelas ukur atau gelas takar Kemudian aduk-aduk kembali larutan agarnya Supaya tercampur rata air dan agarnya Supaya nanti nggak berat sebelah ya Setelah tercampur rata seperti ini Ambil 500 ml larutan agar sambil diaduk ya teman-teman Jadi kita bagi 2 300 ml dan 500 ml 500 ml ini kita sisihkan dulu Sekarang yang 300 mlnya kita tambahkan 2 saset kental manis coklat Masukkan 30 gram coklat batang Campurkan dengan setengah saset serbuk minuman rasa coklat 3 sendok makan gula pasir Sejumput garam Aduk sampai tercampur rata Kemudian masak sampai mendidih Sebelum mendidih Supaya warnanya makin coklat Kita tambahkan setengah sendok teh pewarna makanan coklat Kemudian masukkan krim goriorionya Ini kita aduk-aduk terus Masak sampai mendidih Setelah mendidih Masukkan ke dalam cetakan Biarkan sampai padat Setelah padat Tusuk-tusuk puding coklat Ini bertujuan supaya puding coklatnya bisa menyatu dengan puding susunya Keluarkan puding coklat dari cetakan Tusuk-tusuk kembali bagian atasnya dan bagian pinggirnya Sekarang kita masak bagian 500 ml larutan agar yang kita sisihkan tadi Sebelumnya ini kita aduk-aduk dulu Supaya enggak ada agar yang mengendap di bawah Setelah tercampur rata Pindahkan ke dalam panci Kemudian masukkan 3 saset kental manis putih Masukkan 5 sendok makan gula pasir 50 gram coklat batang putih Kemudian masukkan sejumput garam Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian masak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Segera masukkan kepingan biskuit goriorio ke dalam cetakan Masukkan biskuit kurang lebih sampai 3 per 4 biskuitnya Sambil disusun ya teman-teman seperti ini Masukkan adonan susu sampai seperempat cetakan Sudah seperempat cetakan seperti ini Masukkan puding coklatnya Tuang sisa adonan puding susu Sebelumnya masukkan dulu potongan biskuit goriorio ke dalam adonan susu Kemudian aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan ke dalam cetakan Susun biskuit goriorio-nya ini ada di pinggir-pinggiran cetakan Supaya nanti hasilnya cantik ya dari luar Biarkan sampai padat kurang lebih selama 6 jam di suhu ruang Setelah 6 jam kalau mau dijual siapkan mica Kemudian alasi dengan plastik Nah ini dia puding yang sudah benar-benar padat di suhu ruang selama 6 jam Jadi jangan disimpan di kulkas ya teman-teman Nanti layarnya bisa-misah Harus benar-benar di suhu ruang ya simpannya Jadi untuk menunggu puding ini benar-benar padat itu harus sabar ya teman-teman Supaya nanti layarnya itu benar-benar menyatu Sekarang kita keluarkan puding dari cetakan Nah ini dia puding goriorio siap untuk dinikmati Secara ukuran cukup untuk satu keluarga ya teman-teman Tampilannya pun cantik banget dan menarik Warnanya pun menyatu yang gak bisa sama sekali Dan rasanya enak, manis dan lembut banget Gak hanya anak-anak, orang dewasa juga suka banget sama puding goriorio ini Dari modal kurang lebih 22.830 rupiah Kita bisa jual 35 ribuan Atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di darah masing-masing Kita bisa kasih stiker kecil di atas mica seperti ini supaya makin menarik Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh